Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Gue doain kalian semua, setelah selalu ya, dan kita semua terhindar dari pandemi kodafirus nih. Di video kali ini, gue akan main Cita Free Storage lagi. Gue akan mencoba menyelesaikan misi perlengkapan bayi nih. Secepat mungkin nih. Nah, gue akan ambil barang-barang yang menurut gue ini diperlukan nanti untuk misi perlengkapan bayi. Gue bakal penuhin semua tas gue dengan barang-barang yang udah gue cari sebelumnya nih. Buat kalian yang belum tau, perlengkapan bayi tuh ada 3 buah nih. Yang pertama lemari untuk menurut pakaian bayi, terus ada kotak mainan bayi, dan yang terakhir itu adalah tempat tidur bayi. Harusnya sih, kalau pakai cara gue ini nantinya sih udah bisa ya kitanya untuk menyelesaikan misi perlengkapan bayi nih. Sama-sama gue akan mulai ngobrol sama Mbah Sen nih. Karena Mbah Sen ini kan dia punya kenalan kan, Mabel. Kemudian dari Mbah Sen itu kita harus bertemu sama Bututi. Sebab Mbah Sen itu dia minta itu gramofon. Biasalah ya, orang-orang tua sukanya itu ya alat-alat musik tua juga gramofon. Tapi zaman sekarang mau dicari kemana gramofonnya? Nah, kalau kalian nyari gramofon itu kalian harus menemui Bututi nih. Tapi sih, Bututi-nya belum ada ya. Bututi-nya ada sebenarnya di Omega Mart ini. Tapi Omega Mart yang ini belum buka. Omega Mart ini bukanya 7. Sekarang masih jam 6. Nah, tinggal 5 detik lagi nih. Eh, 5 menit deh di Citaampi-nya. Kalau di sini kan 5 detik. Oke! Omega Mart udah masuk nih. Ya! Udah masuk di Omega Mart. Dan kita akan bertemu dengan Bututi-nya. Sebelum itu kita ketemu sama Pak Tio dulu. Pak Tio ini juga ngebantu kita nih. Karena dia akan ngasih kita kayu dari Bojong 5 yang berkualitas. Kita kasih dia itu. Korek api dan obat nyamuk bakar. Nah, dari Pak Tio gue dapet papan kayu super nih. Dua sekaligus loh. Gue ketemu Pak Tio sama Bututi. Bututi gue kasih tube lamp. Terus gue kasih plat baja. Sama satu lagi gue kasih sabun colek. Untuk ngebersihin gramofon yang udah kuno banget nih. Dan gue dapetin deh gramofonnya. Kalau udah dapet gramofonnya ya kita kembali ke Mbak Sen. Hah, halo Mbak Sen. Gue udah dapetin nih gramofonnya Mbak Sen. Semoga Mbak Sen suka lah ya. Bisa ngedegar musik-musik klasik lagi. Tapi ya, bantuin gue lah ya Mbak Sen ya. Gue kan perlu untuk buat perlengkapan bayi gue. Nah, makasih Mbak Sen. Udah kasih rak kuno ke gue. Kemudian kalau kalian udah dapet rak kuno. Kita balik ke rumah kita. Untuk kita taruh rak kuno itu di ruangan tempat tidur kita. Karena kalau kalian gak taruh misinya gak bakal lanjut nih. Nah, sekarang kita cari siapa yang bisa mendidik anak nih. Yang bisa mendidik anak itu disini sih Pak Guru biasanya ya. Dampak guru disini mungkin tak senoh. Tapi sebelum itu gue pengen ketemu sama Pak Tatang dulu nih. Kan gue udah dapet nih kayu super dari Pak Tio. Nah, kita butuh bahan-bahan Pak Tatang nih untuk mengolah kayu super dari Bojong 5 itu. Untuk menjadi lemari pakaian bayi deh kalau gak salah ya. Lemari pakaian bayi atau yang tempat tidur bayi? Oh, tempat tidur bayi. Kalau lemari itu kan rak kuno tadi. Nah, ini tempat tidur bayi. Untuk itu gue bakal pergi ke Pak No Pandi dulu. Karena gue kan butuhin gergaji, palu, sama pahat. Nah, gergaji, palu, sama pahat ini kalian bisa dapetin dari lelaki-lelaki tangguh di Data Citampi nih. Salah satunya adalah Pak No Pandi. Halo Pak No Pandi, bantuin gue lah untuk perlengkapan bayi. Ayolah, gue pengen gergaji nih. Biar bisa gue kasih ke Pak Tatang. Nah, kita ambil lagi barang-barang yang dibutuhin Pak No Pandi nih. Untuk memberikan kita gergaji nantinya. Gue tadi gak tahu ya barang-barang yang diminta Pak No Pandi. Karena di setiap kalian itu nanti barang yang diminta Pak No Pandi itu beda-beda tuh. Gak bakal sama. Jadi gue gak bakal masukin barang-barang yang di dalam tas gue. Karena yang gue masukin dalam tas gue ini cuma barang-barang yang pasti-pasti aja nih. Kayak tube lamp, obat nyamuk, korek api. Itu kan pasti-pasti tuh item yang pasti sesuai dengan skrip di game Citampi Stories-nya. Pak No Pandi ini soalnya acak barang dari Pak No Pandi ini. Bakal beda-beda barang yang kalian nanti mainin bakal beda nih. Dengan barang yang Pak No Pandi minta sama gue. Kalau disini kan dia minta itu longseng, headphone sama sapu. Untuk headphone gue itu ada lebih dari satu. Gila aja kalau headphone gue cuma satu. Soalnya nanti kan gue butuh juga tuh. Untuk yang misi untuk membuat kotak mainan. Gue butuh headphone juga. Kemudian sekarang kita pergi ke gym nih. Karena di gym kita akan bertemu dengan cowok maco kekar brotot. Brotot dan sangar. Tapi demennya warna pink. Yaudah, gapapa. Halo Bang Tigor. Ini Bang Tigor. Bantu gue lah. Gue butuh nih ini perangkap tikusnya. Oke, makasih ya Bang Tigor. Udah kasih gue palunya. Wah, dikasih palu Thor. Gergaji udah. Barusan dikasih Bang Tigor palu juga. Nah, kurang satu lagi nih. Perkakas tukang yang gue butuhin. Yaitu pahat. Kalau gitu gue bakal ketemu sama Mamang Alec dulu lah. Mamang Alec penjual distro. Kayaknya dia bakal punya deh. Itu pahat. Cuman ngomong-ngomong. Kalau gue lewatin area 2. Kenapa gue nggak sekalian aja ya? Tadi di Omega Mart. Soalnya gue nggak lihat pak gurunya nih. Kalau gitu gue bakal coba lihat Kak Seno lah. Di Indomarket. Kalau nggak ada di Omega Mart sih. Biasa ada di Indomarket nih. Nah, ada kan Kak Senonya. Kak Seno, tolong catin dong Rakuno gue. Nah, ini bahan-bahannya Kak Seno. Gue atur dulu ya Kak Seno ya. Kak Seno itu dia butuh pensil, notebook, sama satu lagi itu kaleng cat. Nah, ini Kak Seno, pensilnya. Terus ini nih Kak Seno, notebooknya. Dan yang terakhir catnya nih Kak Seno. Yang paling penting catnya Kak Seno. Aduh. Malah ngelag-ngelag gue maju tampil loh. Padahal offline. Nah, yang terakhir adalah Rakuno untuk dicat. Dan gue dapetin rak baju bayinya. Wah, makasih ya Kak Seno. Wih, yang gue dapetin pertama itu rak baju bayi loh. Wih, Kak Seno emang baik dah. Nggak percuma nih gue bangun pagi jam 6 buat ketemu Kak Seno. Kak Seno kan masih nongkrong soalnya. Selanjutnya kita akan ketemu sama Mamang Alek dulu. Mamang Alek! Oi, bro! Yo, what's up? Ada bisa dibantu? Tolongin gue lah, Mamang Alek. Gue ini butuh pahat. Ya, lo malah minta cermin. Dimana gue mau cari cermin? Coba, coba. Udah lah, gue coba tanya dulu ke Teh Imas yang ada di klinik nih. Semoga Teh Imas mau ngasih lah ya. Teh Imas! Punya cermin lebih nggak? Gue butuh nih untuk Mamang Alek. Oh, nih penyedap rasanya. Ya? Oke, makasih ya Teh Imas ya. Barteran yang bagus. Penyedap masakan dengan cermin. Ya, nggak apa-apa sih. Biar masakan Teh Imas itu makin sedap. Makin gurih-gurih enyoy. Biar suaminya itu tetap di rumah. Tetap lengket. Nah, Mamang Alek! Nah, ini cerminnya. Eh, mana cermin gue? Bentar, bentar. Gue atur dulu di atas gue. Ini ya cerminnya ya. Gue naikin ke atas dulu. Oke. Kita kasih cerminnya ke Mamang Alek. Oh, makasih ya Mamang Alek, bro! Gue dapet nih cerminnya. Selanjutnya tinggal gue kasih ke Pak Tatang. Pahat udah, gergaji udah, satu lagi palu juga udah. Dari tiga lelaki yang mempunyai perkakas-perkakas itu. Selanjutnya kita kasih ke Pak Tatang. Pak Tatang, ini gergajinya. Pak Tatang, ini palunya. Yang terakhir nih Pak Tatang. Eh, bukan-bukan. Ini headphone, headphone salah-salah. Kita atur dulu. Kita atur ganti ke pahat. Nah, ini pahatnya. Ntar bahaya kalau gue kasih headphone, kan? Nah, makasih ya Pak Tatang. Tempat tidur bayinya. Wih, mantul banget dah. Udah, udah dua yang gue dapet nih. Tinggal satu lagi. Satu lagi itu kotak mainan. Yang berhubungan dengan mainan itu biasa sama bocil-bocil. Nah, tiga bocil yang imut-imut itu adanya sore hari. Kalau gitu kita akan coba skip waktunya dengan bekerja. Agar mempercepat nih. Karena kalau kalian nunggu sampai jam tiga sore dengan gue mondar-mandir-mondar-mandir kayak gue di Omega Mart tadi mah. Bakal tiga menit videonya ini. Cuma gue jalan-jalan doang. Jalan-jalan doang. Nah, sekarang bocil-bocil belum mau diketahui lokasi. Gue ragu soalnya. Soalnya tiga bocil ini kalau nggak di area tiga, di area dua. Sealing gue sih mereka di area tiga ya. Tapi nggak tahu sih bener atau nggak. Yaudah lah, gue coba dulu aja entah. Kayaknya di area tiga deh. Tapi ragu juga sih. Kayaknya di area satu dah. Area satu nih. Nah, iya kan? Eh, salah. Area dua maksud gue. Nah, area dua nih. Tapi di area dua, gue belum bawa barang yang mereka suka. Paksalah gue beli telur coklat manis. Telur siapanya manis? Telurnya Mbak Imaz. Eh, salah. Isma. Kenapa gue ingatnya Imaz mulu ya? Saya Imaz, saya Imaz. Sayangnya, saya Imaz tuh nggak bisa dinikahin loh. Padahal kan lumayan kan. Mil. Halo, Sally. Eh, salah. Harusnya kita ngomong sama Lina nih. Untuk mulai misi perlengkapan bayinya. Nah, ini nih. Oke. Mana kotak mainannya yang kasih gue? Oh, mereka nggak kasih kotak mainan. Mereka kasih informasi nih. Kalau dokter yang punya kotak mainannya. Begitu kita ketemulah sama dokter Imaz. Sorry, dokter. Gini, dok. Tolonglah. Kasih gue kotak mainan. Ya, elah. Malah minta boneka untuk nenangin pasien-pasiennya yang masih bocah. Yaudah lah. Kalau gitu, gue bakal ketemu dengan orang yang sering berhubungan dengan bocah-bocah nih. Di desa Citampi. Yang pastinya sih, bocah-bocah itu kan sukanya ke warnet. Mudah-mudahan si Arpat penjaga warnet atau yang punya warnet ya. Sebab gue nggak pernah ketemu yang punya warnet dah. Yang gue lihat di warnet cuma si Arpat. Siapa yang punya ya? Nah, Pat. Bantuin gue dong, Pat. Gue butuh nih bantuan nih. Dokternya banyak minta nih. Nih headphone-nya nih. Headphone-nya kan rusak nih. Udah. Nih. Kok nggak bisa? Ya, elah. Ngalangin ternyata. Oke, Pat. Makasih ya. Pola jahit bonekanya. Sekarang gue bakal temuin dengan milf yang bisa ngebantu gue untuk menjahit pola boneka ini. Itu sih sama Mpok ya. Si Mpok Lela. Mpok Lela sih biasanya sore-sore gini. Kerjanya sih ngegibahin orang-orang ya. Mungkin ada di area 4 dekat kosan Bututi. Kita coba cek dulu ah. Mpok. Mpok ada di sini nggak Mpok? Ayo mau ngomong nih sama Mpok nih. Nah, ada kan? Bener kan? Ini dua mif lagi. Ngegibah. Nah, Mpok. Tolonglah Mpok. Aneh mau buat boneka nih. Tapi Aneh nggak tahu cara jahitnya gimana. Alat-alatnya Aneh udah ada semua nih. Udah ada tube lamp-nya juga nih. Tube lamp yang penting kan Mpok. Sama benang. Oke Mpok. Makasih ya Mpok. Boneka tangannya. Wih. Jahitan Mpok emang the best dah. Gila. Bagus banget Mpok boneka tangannya. Lucu. Pasti bocil-bocil pada suka nih. Apalagi kalau yang takut ke dokter dikasih boneka ini bakal diem. Bakal tenang mereka. Sekarang gue bakal kasih boneka tangan ini ke yang minta. Nah, yang minta ini kan dokter Dimas. Mudah-mudahan kliniknya belum tutup. Udah sore soal nih. Nggak berasa aja udah jadi 5 sore. Dokter. 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 Nih dokter ya. Oke. Makasih dokter. Peti mainannya. Wah. Seneng banget guenya nih. Udah tiga. Langsung selesai. Nah langsung kita pulang aja dong. Wih. Dan dapet cutscene-nya. Cintaku boleh aku ngomong nggak? Oh boleh dong. Mau ngomong lama, mau ngomong-ngomong bentar. Ya, nggak masalah. Demi kamu cinta aku. Mau kok ngobrol sama kamu. Wih. Udah selesai teman-teman. Udah selesai. Satu hari doang. Eh berapa jam ya? Dari jam 6 pagi sampai jam 6 maghrib. 12 jam. Udah dapet. Sebuah perlengkapan bayinya. Wah. Makanya kalian siapin dulu barang-barangnya. Agar kalian bisa nyelesain juga nih. Kayak gue. Cuman satu hari aja perlu. Udah selesai semuanya. Udah lengkap tiga-tiganya loh. Oke semuanya. Terima kasih. Sekian video kali ini. Jangan lupa ya. Share video gue di sosial media kalian. Di Facebook, Whatsapp, Instagram. Semuanya. Jangan lupa selalu bersyukur. Terima kasih. Dan dadah. Just be one small star To carry on